Halo assalamualaikum berjumpa lagi di channel belajar otoridak ini ada handphone Oppo A71 yang LCD-nya mati dicas enggak keluar lambang baterai dihidupkan tidak mau ya cuma getar aja padahal kalau ditelepon itu dia nyambung jadi mesinnya hidup Oh ini handphone awalnya kena air ya ini sudah saya bersihkan mesinnya pakai minyak kayu putih soket-soket LCD-nya saya bersihkan sempat mengira bahwa handphone ini no backlight ya atau jalur lampunya mati karena saya ragu jadi saya sempat rakit kembali dan saya tanya yang punya bahwa saya ingin menggak mencoba mengganti LCD-nya dulu daripada beresiko kita servis mesin bagian area lampu atau apal saya mencoba untuk mengganti LCD-nya terlebih dahulu karena jalur lampu AC lampunya itu sepertinya tertutup oleh kaleng-kalengnya dan kaleng-kalengnya itu agak susah kita harus memblowernya dulu dan juga area lampunya saya nggak curiga ke situ karena ya sangat rapat ya hai 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 Oke buka mesinnya dulu kita buka baut-bautnya buka semua bautnya baut penutup kaleng juga ya sebenarnya ini saya ragu-ragu tadiannya mengganti LCD saya pikir juga karena ini kronologinya kena air ya bisa juga kan bagian mesin cosplay atau gimana ini juga saya untung-untungan ya karena saya beli LCD-nya ini via online apakah setelah kita ganti LCD ada gambarnya atau tidak beda dengan handphone jatuh ya sudah kemungkinan besar memang LCD beda dengan kalau handphone kena air bisa LCD-nya juga bisa mesin bisa jalur lampu di mesin handphone A71 ini saya agak kebingungan cara ngeceknya karena semuanya terlindungi kapasitor resistornya itu terlindungi oleh lem hitam ya dan juga bagian lampunya itu tertutup kaleng yang sangat rapat tidak bisa dicungkil kecuali di blower ya maka saya mencoba mengganti LCD-nya sebelum untuk menservis mesinnya di setelan blower saya ini saya kasih panas tiga dan anginnya tiga di blower quick yang KW ya kita congkel pakai bisa menggunakan bekas tas krim tablet itu agak lentur jadi jika masih susah dipanasi lagi sebenarnya bisa pakai alat besi gini cuma kalau LCD yang masih hidup itu kurang bagus ya pakai benda PP yang bentuk besi itu karena resiko pecah LCD-nya dikhawatirkan ini LCD-nya ini masih bagus memang benar ya itu bisa dilihat bagian belakang LCD-nya itu penuh karat putih ini memang benar-benar kena air ya sudah berkarat itu coba dilihat langsung bersihkan sisa-sisa double tipnya kasih lem tas krim lebih bagus yang berwarna hitam karena jenis lemnya hitam itu biasanya lebih menempel lebih kuat daripada yang warna bening ya kalau LCD-nya warna putih ya lemnya lebih bagus warna bening ya supaya nggak nggak blepotan warna hitamnya pasang LCD-nya enak 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 kita karetin dulu jika sudah benar-benar pas ngeklop ya baru dikaretin Hai itu yang hitam-hitam itu ganjelan sepertinya di dekat lubang tas keren hitam-hitam itu Hai enggak tahu itu fungsinya apa coba kita raket lagi mesinnya sebenarnya lebih aman jika kita membeli LCD itu di toko langsung ya jadi bisa dicoba dulu apakah benar LCD-nya yang rusak ataukah mesinnya karena saya enggak sempat ya ke toko spermat karena dari rumah saya cukup jauh jadi saya membeli online mudah-mudahan memang LCD-nya coba dihidupkan apa oke Alhamdulillah ya ternyata memang LCD-nya syukur itu bukan bagian mesin ya karena kronologinya sendiri memang kena air selanjutnya kita angkat karetin semua terus kita biarkan selama kurang lebih dua jam ya jika punya penjepit kita bisa pakai penjepit juga penjepit LCD jika tidak bisa menggunakan karet cuma pakai karet jangan terlalu kencang ya terkhawatir bisa pecah LCD-nya kita biarkan dulu selama satu sampai dua jam supaya benar-benar kuat lainnya oke sudah dua jam ini saya biarkan kemudian kita rakit lagi alhamdulillah sudah down ya terima kasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya jika kalian suka bisa like dan subscribe jangan pernah menyerah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati